Berita terbaru Chelsea dengan potensi susunan pemain impian Enzo Marezka di tengah desas-dusus pembukaan pursa transfer yang semakin dekat. Riz James di bidik Real Madrid, Chelsea kembali saingi Arsenal dalam perburuan bomber milik Juventus berikut ulasannya. Bomber milik Juventus Federico Cicca dikabarkan menarik perhatian sejumlah klub Premier League yang tertarik untuk mengontranya pada musim panas ini. Uto Juve melaporkan bahwa Arsenal, Newcastle, dan Chelsea sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk merekrut sang pemain dengan harga 40 juta euro. Federico Cicca baru saja menjalani musim setelah mengalami cedera pada tahun 2022. Musim lalu, sang pemain berhasil mencetak 11 gol dan 3 asis sepanjang musim. Musim depan Juventus akan dilatih Thiago Mota sebagai pelatih baru yang dilaporkan akan mencari sosok penyerang baru untuk timnya. Hal itulah yang membuat Cicca kemungkinan besar akan dijual oleh Juventus. Secara total, Federico Cicca telah bermain 131 kali untuk raksasa Turin. Ia mencetak 42 gol dengan karirnya yang tersenti pada musim 2021-2022. Chelsea yang sedang berburu pemain sayap tampaknya akan cocok dengan posisi yang menjadi favorit sang pemain. Sayap kanan adalah posisi favorit Federico Cicca. Ia sering bermain di posisi tersebut saat bermain di Juventus maupun tim nasi Italia. Enzo Marezka diprediksi akan memainkan formasi 4-3-3 di Chelsea yang di mana Cicca diperkirakan akan sering bermain di posisi sayap kanan. Chelsea menilai Cicca sang pemain menjadi penyerang yang fleksibel karena dapat bermain sebagai penyerang sayap dan juga seorang striker. Laporan terbaru Football London menyebutkan, jika pencarian pemain baru masih akan dijeliti, Enzo Marezka disebut mengutamakan pemain yang siap pakai dan tentu memiliki pengalaman bagus. Dengan mahal 40 juta euro yang diminta pihak Turin, Todd Puli tampaknya tak akan kesulitan untuk membawa sang pemain ke London Barat. Enzo Marezka yang akan memulai masa kerjanya pada 1 Juli tampaknya sudah memiliki susunan pemain impiannya di tengah desa justus pembukaan bursa transfer yang semakin dekat. Beberapa pemain yang menjadi target petigi klub mulai diperbincangkan untuk membentuk tim baru di bawah Aswan Enzo Marezka. Pelatih asal Italia ini cenderung memulai dengan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Dia mengandalkan permainan pembangunan yang sabar saat menguasai bola dan permainan posisi menyerang saat tidak menguasai bola. Sistem-sistem tersebut akan sangat cocok dengan talenta yang dimiliki Chelsea saat ini dengan tim yang sering mendominasi permainan di bawah manajemen Pochettino. Sistemnya juga cenderung bergeser ke formasi 3-back saat berada di area menyerang. Sementara kemampuan dalam menguasai bola akan sangat penting bagi Chelsea. Ini dikatakan akan mirip dengan formasi Pep Guardiola yang selalu berubah dalam 90 menit permainan. Sistem ini nyatanya berhasil membantu Leicester mencetak 97 poin dan menjuarai Champions League hingga kembali ke panggung Premier League musim depan. Di posisi penjaga gawang, Madeska kemungkinan akan tetap memilih Petrovic yang memulai karirnya dengan mengesankan sebagai pengganti Robert Sanchez di bawah mistar gawang. Chris James akan menjadi pilihan utama Madeska sebagai back kanan asalkan dia dalam kondisi fit sepenuhnya. Sementara Martiu Curella bisa melanjutkan di posisi sebagai back kiri yang mulai tampil luar biasa pada jumlah pertandingan mendekati akhir musim 2023-2024. Di posisi back tengah, Enzo Marezka mungkin akan melakukan beberapa perubahan karena Thiago Silva telah meninggalkan klub dengan status bebas transfer. Dengan kemampuan Levi Colville dalam menguasai bola, kemungkinan akan sangat menarik untuk dimainkan. Ia akan didampingi oleh Tosin Adara Bioyo yang baru saja dirismikan oleh Chelsea. Tinggi badan dan kemampuan Adara Bioyo dalam menguasai bola menarik perhatian Chelsea dan dirasa akan cocok mendampingi Levi Colville sebagai back tengah. Di posisi lini tengah, masa depan Ngonor Gallagher yang belum pasti membuat Moises Kais itu diharapkan dapat membangun performa yang semakin kuat di musim keduanya. Sementara Enzo Fernandes akan berusaha bangkit kembali setelah menjalani operasi Hernia untuk memainkan peran penting. Todd Puhli bahkan kabarnya meminta Marezka untuk mendongkrap performa pemain Argentina tersebut karena ia merupakan pemain favorit agar mencapai level terbaiknya. Mereka akan dilabisi Romeo Lavia yang sudah fit sepenuhnya serta Cesare Cazade yang merupakan pemain favorit Enzo Marezka. Ponderki di Italia tersebut kemungkinan akan dipromosikan ke tim utama setelah Tampil mengesankan di bawah Marezka selama dipijapkan ke Leicester. Marezka yang juga ingin bereuni dengan anak asuhnya di Leicester. Deus Burihal dapat memberi tambahan sebagai gelandang serak andai Connor Gallagher memutuskan cabut musim ini. Sang pemain dinobatkan sebagai pemain terbaik Leicester bulan lalu dan juga masuk dalam tim terbaik championship musim ini setelah kita 12 gol dan membuat 14 asis. Sang gelandang diperkirakan akan meninggalkan Leicester pada musim panas lalu di tengah ketertarikan sejumlah klub top Eropa namun ia tetap bertahan. Marezka dilaburkan melihat Des Burihal sebagai pengganti yang ideal dengan masa depan Gallagher yang telah banyak dikaitkan dengan kepindahannya ke Aston Villa. Di lini serang, Paul Palmeir akan memimpin serangan Chelsea di sisi kanan dengan Mikhailo Mudrik melanjutkan di sisi kiri. Christopher Kunku yang telah kembali dari cederanya kemungkinan besar akan dimainkan sebagai pemain sayap kiri maupun gelandang serak. Chelsea yang sedang melakukan penawaran untuk Mikhailo Olis setampaknya akan diproyeksikan sebagai pemain sayap kanan jika Paul Palmeir kembali memerankan pemain nomor 10. Serangan tengah IPA Chelsea kemudian akan dilengkapi oleh bintang RB Leipzig Benjamin Sesko. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Chelsea tertarik untuk mengaktifkan kelas 2 rilisnya sebesar 59 juta euro. Nicholas Jackson baru saja digabarkan mengalami cedera saat pembela Senegal dalam kompetisi Afrika sehingga Chelsea sudah dipastikan akan terus mencari striker baru pada musim panas ini. Julian Alvarez adalah salah satu nama yang saat ini ramai diperbincangkan jadi target utama Chelsea karena pengalamannya. Ini akan menjadi susunan pemain yang ideal dengan menjadikan Alvarez sebagai seorang striker. Salah satu pemain yang akan dijual Chelsea pada musim panas 2024 adalah sang kapten Rhys James. Pemain berusia 24 tahun itu dipercaya akan memberikan debulus dana segar paling tidak 50 juta euro. Rhys James adalah back kanan yang masih muda dan dinilai memiliki masa depan yang masih cerah. Real Madrid disebut kembali tertarik memboyong Rhys James sebab Los Blancos akan melepas beberapa pemain senior mereka termasuk di posisi belakang pada musim panas 2024. Selain itu mereka yang ditolak oleh Liverpool terkait pinat mereka kepada tren Alexander Arnold membuat Real Madrid tertuju kembali kepada Rhys James. Namun Real Madrid kabarnya akan benar-benar teliti sebelum mendatangkan Rhys James. Tulusan Akademi Cobham tersebut sejatinya cepat kulit dari cederanya. Namun tim medis klub yang hingga kini menjadi masalah dalam proses pemulihan para pemain cedera. Selama Rhys James absen, Malo Gusto menggantikannya di pos back kanan. Hek muda asal Prancis itu punya tatatan 26 laga untuk Chelsea dan Kapil menghasankan musim ini. Tatatan tersebut membuat Chelsea optimis untuk melepas Rhys James di bursa transfer musim panas menjatang. Ketinggi Chelsea kabarnya lebih mempercayakan Malo Gusto dengan kemampuannya. Selain itu, hadirnya Alfie Gilchrist, salah satu lulusan Akademi Cobham, menjadi pelatih sedial untuk pemain asal Prancis tersebut. Malo Gusto adalah salah satu pemain yang paling konsisten di sport Kojetino meski berperan sebagai fullback. Nyatanya ia memberi kontribusi luar biasa dan bisa dikatakan lebih cocok sebagai pemain sayang. Sejauh musim berjalan, Malo Gusto berhasil menciptakan 5 asis dari 26 pertandingan di semua kompetisi. Tatatan tersebut dikatakan luar biasa bagi seorang fullback. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga! Terima kasih. Terima kasih.